Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kemarin itu di harga kurang lebih di 1942 jadi walaupun infected tetan solder ini belum benar-benar terbentuk karena ini baru bisa dikatakan terbentuk kalau misalkan dia sudah break out karena ini bisa saja dia nggak jadi inverted kalau misalkan dia turun bisa aja ini gagal infected tetan solder tapi kalau misalkan dia break out neckline-nya maka inilah baru terbentuk inverted tetan solder itu terkonfirmasi dimana neckline daripada inverted tetan solder ini berada di level 1987 Bapak Ibu jadi bisa kita bulatkan 1988 dan ini merupakan neckline daripada inverted tetan solder untuk pola daily chart dimana pola inverted tetan solder ini merupakan pola pembalik tren dari turun dia mengalami kenaikan jadi yang beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat sendiri bahwa pergerakan harga emas sempat mengalami kenaikan ke 2079 lalu dia mengalami penurunan dan ini saat ini dia membentuk pola yang mirip dengan pola inverted hanya saja memang dibutuhkan konfirmasi 1988 nah begitu dia break out tidak menutup kemungkinan dia akan mengalami kenaikan kembali nah kalau misalkan kita mengukur kenaikan tidak menutup kemungkinan bahwa kenaikan ini akan kembali mencoba high yang pernah tercapai yaitu adalah 2070 nah tetapi ada tapinya ini Bapak Ibu jangan keburu langsung wah ini belum break out mumpung belum break out mumpung masih murah saya beli aja dulu ini malah justru ini adalah sebuah kesalahan kalau misalkan kita mau memanfaatkan inverted tetan shoulder malah justru harus menunggu konfirmasi bahwa inverted ini break out daripada neckline-nya kalau misalkan ternyata kita kita udah wah ini mumpung harga murah bisa aja duluin duluin sebelum dia break out kita beli sekarang eh ternyata nggak jadi inverted bagaimana kan akhirnya kita yang rugi juga makanya harus butuh konfirmasi nah di sisi yang lain kalau misalkan kita melihat width yang lebih besar untuk XAU USD di daily chart ini juga sebenarnya membentuk pola yang lain Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu yang di Youtube Monek Surabaya di TikTok di TikTok Monek Surabaya bisa juga melihat di Youtube Monek Surabaya juga ya mengenai hal ini nah ini etan soldernya dimana nah ini membentuk etan solder seperti ini potensial etan solder jadi potensi etan solder ini adalah pada saat dia mengalami kenaikan width width yang pertama itu adalah dia mengalami kenaikan di angka 1959 ya lalu dia membentuk sebuah kenaikan sampai level 2070 ya terus dia mengalami turun naik lagi dia naik di 1987 nah walaupun ini juga tidak sama dengan apa yang ada di inverted ya inverted head and solder sedangkan pola head and solder ini adalah pola yang jadinya naik jadi turun nah tapi dibutuhkan konfirmasi juga sama sebenarnya dengan dia harus breakout di bawah 1920 jadi ini sebenarnya ini mau naik atau mau turun ini pertanyaannya ini kalau misalkan dia breakout 1988 berarti inverted yang terjadi inverted yang terjadi yang berarti dia akan mengalami kenaikan lebih tinggi dengan target berapa Pak nah kurang lebih seandainya kita gak mau seandainya ini kemungkinan besar ini berdasarkan apa head and solder yang ada ini tidak menutup kemungkinan akan mencoba level level 2070 kembali tapi ada level psikologis itu apa ya karena itu merupakan level psikologis level 2000 merupakan level pembulatan karena pembulatan itu juga merupakan level psikologis tapi menurut saya karena 1988 ke level 2000 ini kan cuman 12 dolar aja ya dari 1988 ke 2000 jadi kemungkinan itu akan lewat nah terus kalau misalkan itu inverted nah bagaimana kalau misalkan ternyata head and solder berarti kan head and solder dia harus pecah neckline-nya 1920 gimana 1920 ini dengan level sekarang ini juga cukup jauh juga jadi ini masih di tengah-tengah mau pecah yang 1988 atau kepecah 1920 kalau pecah 1988 berarti membentuk inverted kalau pecah 1920 berarti membentuk head and solder yang lebih besar yang berarti terjadi pembalikan arah benar berarti tidak menutup kemungkinan ke 1700 ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali yaitu kalau misalkan head and solder dengan pecah 1920 oke ini analisa teknikalnya ya Pak Yasi jadi ya masih belum ada konfirmasi ini ya pergerakan naik ataupun turunnya oke kemudian kemarin juga sempat cukup drop mengalami penurunan setelah menaikkan sekubungan 25 basis point dari the Fed tetapi itu tidak langsung direspon oleh market itu yang dilakukan di kamis diniari tetapi yang terjadi adalah kamis malam ada jeda sesi Asia ke sesi Amerika kemarin cukup drop cukup banyak karena ada beberapa laporan-laporan tentang di Amerika seperti pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat atau GDP yang sempat mengalami kenaikan 2,4% ini yang mengakibatkan gul mengalami drop karena dolar menguat karena berita tersebut itu cukup kuat dibandingkan dengan sentimen kenaikan suku bunga 25 basis point terus domestic product GDP-nya Amerika mengalami kenaikan itu karena kenaikan suku bunga sudah diprediksi oleh pelaku pasarnya tetapi berita di GDP di Amerika ini cukup mengejutkan juga karena sebelumnya ternyata ada kenaikan di kuartal yang kedua 2023 ini dari 1,8% ke 2,4% ini cukup 1,8% ke 2,4% ini cukup tinggi yang mengakibatkan dolar menguat ini Pak Yosi ini mengakibatkan kemarin sepat mengalami penurunan ya Pak Yosi walaupun bertahap sempat terkoreksi naik ya Pak Yosi dengar-dengar Pak Sani nggak tahu mungkin Pak Sani juga pernah mendengarkan cerita sentimen di market bahwa selentingan itu ada rencana bahwa ada pemangkasan suku bunga di Amerika betul apakah benar seperti itu Pak Sani itu rencana perkiraan di akhir tahun ya Pak Yosi ya di Desember tapi dengan adanya laporan ekonomi yang membaik jadi peluang untuk dipotong suku bunganya itu mengecil Pak Yosi ini tentunya menunjukkan bahwa laporan di Amerika sudah menjauh di resesi ini tentunya membuat kalkulasi untuk pemotongan suku bunga ini menjauh jadi mengakibatkan dolar menguat kalau berbicara masalah GDP memang dimana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat dimana The Fed itu secara intent membuat sebuah kebijakan kenaikan suku bunga terus-menerus mulai dari tahun lalu dia hampir setiap bulan dia naikin suku bunga ini karena memang mengantisipasi daripada tingginya inflasi yang ada tapi di sisi yang lain memang inflasi sedang di Amerika ini sudah mulai menurun targetnya 2% target dari inflasi Amerika The Fed itu menargetkan inflasinya di level 2% tapi untuk inflasi saat ini masih berada di kisaran level 6% walaupun sempat di level 9,1% tetapi penurunan ini masih belum mencapai target tapi sudah cukup efektif kenaikan suku bunga ini meredam inflasi tapi di sisi yang lain kalau saya melihat bahwa ini Pak Son GDP GDP itu kan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan ini tidak menutup kemungkinan memicu peningkatan daya beli masyarakat juga karena pertumbuhan ekonomi dengan kata lain koceknya masyarakat di Amerika Serikat ini meningkat dengan digambarkan seperti itu jadi dengan kata lain karena ini GDP sebuah negara bisa dikatakan bahwa di personal-personal di dalamnya secara average secara rata-rata koceknya meningkat atau isi dompetnya meningkat kalau isi dompet meningkat tidak menutup kemungkinan daya beli meningkat kembali dan ini bisa juga memicu adanya inflasi kembali ini sebenarnya kalau saya melihat bahwa kebijakan untuk trend kenaikan suku bunga saya rasa memang akan stuck dan tidak akan dinaikkan kembali karena kalau misalkan dinaikkan kembali ini juga berpotensi terhadap bahaya terhadap pertumbuhan karena banyak industri-industri yang memanfaatkan suku bunga murah itu dengan dengan cara mereka melakukan ekspansi dengan melakukan pinjaman karena kalau misalkan suku bunganya tinggi kan akhirnya jadi beban bagi yang pengguna hutang mereka mau ekspansi suku bunganya tinggi otomatis suku bunga hutang juga mengalami kenaikan nah ini ini akannya menahan daripada laju pertumbuhan ekonomi juga akhirnya pada gilirannya seperti itu nah tapi di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat saya rasa bahwa nanti sampai dengan akhir tahun ini The Fed akan lebih banyak menahan diri melihat daripada potensi-potensi arah daripada aktualisasi sorry realisasi dari kebijakan yang telah ditempuh itu impactnya seperti apa di pasar mereka sambil mungkin saya melihat bahwa non-farm payrollnya seperti apa ini masih akan jadi pemberhatian bagi The Fed terus lalu GDP GDP kelanjutannya GDP kuartal ketiga itu seperti apa GDP kuartal keempat itu seperti apa terus laju inflasinya CPI dan lain sebagainya itu seperti apa dan ini akan menjadi perhatian benar-benar jangan sampai salah langkah soalnya kalau misalkan ini suku bunga dinaikkan kembali tidak menutup kemungkinan GDP ini akan tertekan ini GDP akan tertekan ini yang pertumbuhan ekonomi sudah baik-baik sudah dari 1,8 jadi 2,4 bisa jadi ini turun lagi kalau misalkan dinaikin terus oke juga saya tadi ada tambahan lagi lem pengangguran mingguan kemarin juga mengalami penurunan oh bagus juga ini ya dari 221 ribu sebenarnya proyeksinya 231 ribu itu yang membuat aktualnya 221 proyeksi 231 aktualnya 221 oke kemudian tadi ngomong-ngomong tentang NFP ini juga menjadi pemicu ini Pak bagaimana prediksi minggu ini kan beritanya minggu ini ya minggu pertama bisa dilihat proyeksi untuk NFP minggu ini oke kita lihat disini ya oke data non-famperol untuk minggu ini yang dirilis hari Jumat tanggal 4 Agustus ini data non-famperol diperkirakan mengalami penurunan dari 209 ribu menjadi 203 ribu ini sedikit mengalami penurunan tetapi kalau misalkan kita lihat dari kecenderungan daripada catnya ini lebih lebih setiap setiap bulan ini kelihatan masih masih stabil di angka-angka ini saja ini kan kelihatan dari harganya nilai daripada non-famperol ini berkisar tidak lebih dari kisaran level 200 juga jadi masih stabil di situ-situ saja dari pendapat Pak Sidi proyeksi kira-kira analisa bisa benar bisa salah kira-kira apakah sesuai dengan forecast atau mungkin ada perubahan dari pandangan Pak untuk NFB cepat ini oke kalau melihat daripada GDP yang ada berarti kan pertumbuhan ekonomi meningkat pertumbuhan ekonomi meningkat ini tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan akan melakukan penambahan tenaga kerja dan ini memicu kenaikan daripada data novemberol karena data novemberol merupakan yang mengindikasikan daya serap tenaga kerja walaupun itu di luar sektor pertanian jadi kemungkinan kalau misalkan ini akan forecastnya turun tapi saya rasa ini malah justru akan mengalami peningkatan merujuk pada GDP Amerika yang rilis pada beberapa hari yang lalu oke ada peningkatan artinya dolar Amerika akan menguat dan komponitik gul akan turun dari segi NIP bagi rekan-rekan semua yang punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar ini tentunya untuk bisa melihat kira-kira minggu ini NFP akan kemana yang membawa pergerakan market untuk komoditik gul oke tentunya di fit kesini kita akan melihat kira-kira pergerakan untuk komoditik gul ini belum konfirmasi ya Pak Yosi ada kemungkinan untuk naik menembus di 1988 dan kemudian menuju ke 2070 atau justru akan sebaliknya breakout 1920 sebagai head of shoulder ya Pak oke teman-teman yang punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar yang setuju silahkan yang akan setuju juga silahkan memberi komentar oke di fit kes ini kesimpulannya apa di Pak Yosi untuk fit kes kita sore hari ini oke dalam setiap kesempatan kita melakukan transaksi alangkah baiknya kita menunggu sebuah konfirmasi sebuah teknikal analisis karena teknikal analisis apapun itu bentuknya lebih seru dan lebih bagus kalau misalkan kita menunggu sebuah konfirmasi oke seperti halnya kalau misalkan sebuah pattern ataupun sebuah ya seperti tekniknya Pak Sony itu apa 1-2-3 1-2-3 atau mungkin tanos itu kan juga dibutuhkan sebuah konfirmasi jadi memang rata-rata sebuah teknikal analisis teknik-teknik daripada teknikal analisis itu rata-rata menggunakan sebuah konfirmasi untuk kita mengambil entry point untuk kita mengambil masuk di dalam di market itu memang harus diputukan sebuah konfirmasi begitu juga yang terjadi pada XAU USD di daily chart apakah dia membentuk at-and-solder ataukah dia membentuk inverted at-and-solder karena kedua-duanya memiliki potensi yang sama nah sedangkan saat ini kondisi memang kondisi the Fed sendiri ini masih menunggu daripada pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi kelanjutan daripada data-rata ekonomi yang lain seperti itu oke jadi teman-teman semua setiap pattern setiap sistem ya kebetulan kita diberikan dari MEFX ya ini peluang-peluang yang diberikan ini selain signal juga kita diberikan peluang-peluang formasi-formasi apa yang bisa kita manfaatkan ya Pak Yosi nah ini aplikasi ini hanya dimiliki oleh PT. Monek Invested Future nah ini semoga bisa dimanfaatkan dan kemudian yang kedua adalah analisa-analisa ini kita bisa lihat dari segi manapun ya jangan hanya analisa teknik saja ya Pak Yosi karena ini kita juga melihat bagaimana analisa secara fundamental bagaimana sentimen market karena carinya bagaimana sentimen market di aplikasi MEFX juga tersedia juga ya jadi cukup lengkap dan membuat trading menjadi lebih mudah ya Pak Yosi oke harapan kita dengan edukasi fit cash seperti ini dan juga dukungan dari aplikasi MEFX semoga Bapak Ibu sekalian trading dengan lebih mudah dan lebih maksimal lagi ya terutama ini bagi yang trader goal ini ya Pak Yosi ya nah ini silahkan kita tunggu komentar-komentarnya ya untuk bisa kita berdiskusi ini sependapat enggak ini dengan kita terutama dari aplikasi MEFX apakah inverted head shoulder atau justru malah head and shoulder ya seperti kita berikan istilahnya ini dua opsi tinggal tunggu konfirmasi ya seharian kalau misalkan apa yang kita sampaikan ini sebenarnya sebenarnya ya Pak Semi naik juga ada benarnya karena kita menggunakan invert turun pun juga kita benar karena kita menggunakan head and shoulder cuma tinggal tunggu konfirmasinya tinggal tunggu konfirmasi nah luar biasa ya jadi bagi teman-teman semua semoga fit cash ini bisa bermanfaat terutama bagi trader gold ya oke nantikan terus fit cash business kita di channel youtube Monek Surabaya dan tentunya kita harapkan semoga kita bisa bertemu kembali dengan topik-topik acara yang lainnya ya Pak Yosi ya dan saya Sonic Lemon dan saya Yosi San undur diri dulu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax